Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Ville Terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Heiser Wheel. Kita kembali lagi ke konten otomotips. Gue akan memberikan tips bagi kalian untuk memilih ban yang paling cocok buat mobil kalian. Jadi, memilih ban ini juga nggak bisa sembarangan. Ban sendiri memiliki kode-kode tertentu yang harus kita pahami. Memang sih kesannya kayak, ah, kayaknya nggak penting banget deh. Tapi penting, serius, percaya sama gue. Ini simple dan gue yakin juga kalian pasti akan bisa dengan mudah untuk memahami kode-kode yang ada pada ban. Nah, langsung aja. Ini di depan gue ada satu ban. Ini adalah Acelera PHYR. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada tulisan 1855R1683V. Apa sih artinya? Oke, kita akan bahas satu per satu. Untuk yang pertama, yang pertama itu adalah di 185. 185 itu adalah ini, lebar dari ban tersebut. Ada 185, 175, 195, 205, 215, 225, 235, 245, 265, 285. Banyak. Nah, 185 yang dimaksud di sini itu adalah hitungan milimeter. Berarti 185 milimeter. Which is 18,5 cm. 175 berarti 17,5 cm. 205, 20,5 cm. Atau, ya kita selalu ngitungnya 205, 185. Itu dalam hitungan milimeter. Jadi, lebar dari ban tersebut. Lebar dari jarak dari sini sampai ujung sini itu berapa milimeter. Nah, apa sih yang menjadi poin penting untuk kalian menentukan berapa lebar ban yang harus kalian pakai? Pertanyaan bagus banget. Yang pertama, kalian harus lihat velg apa yang kalian pakai. Berapa lebar velg yang kalian pakai? Ya, contohnya kalian pakai velg lebar 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Itu mereka memiliki ukuran yang berbeda-beda. Contohnya ya, kalau kita mau pakai ring 15 misalnya. Ring 15. Terus, kalian pengen tampilan mobilnya itu seperti apa? Donat, kotak. Itu dia maksud gue. Jadi, contohnya gini. Kalian mau tampilannya kotak nih. Atau yang biasanya kita kenal dengan istilah Mithy. Mithy itu dia velg sama ban itu dia rata gini. Ini ruang lebih itu seperti ini. Ini ada tampilan Mithy. Kalian udah beli velgnya nih. Misalnya ring 15, lebarnya 6,5. Kalian harus cari lebarnya yang bisa membuat ban itu di velg tersebut itu tampilannya jadi kotak. Kalau setahu gue, dengan ukuran ring 15, lebar 6,5. Itu kalian bisa pakai ban 195-50. Nah, itu bisa membuat tampilan mobilnya menjadi Mithy. Terus ring 17, kemarin lebarnya gue pakai 7,5. Itu kita pakai ban 225-45. Nah, itu jadi tampilannya Mithy. Atau, bang, gue pengen tampilan mobilnya jadi kayak donat-donat gitu, narik-narik gitu. Bisa banget. Kalian tinggal kecilin aja lebar ban yang kalian mau pakai. Misalnya contoh, kalian pakai yang 15, lebar 6,5. Terus pengen bannya rada-rada donat. Berarti kalian cari yang 175 atau 165. Jadi, ketika velgnya dipasang, ban itu akan rada narik gini. Jadi donat kayak gitu. Nah, itu pun juga memiliki fungsi yang berbeda ya. Ban yang berbentuk donat atau ban yang berbentuk ngotak atau Mithy. Itu pun juga memiliki fungsi yang berbeda. Oke, itu yang pertama untuk tadi ukurannya. Terus yang kedua, di sini ada angka 55. Coba kita lihat di sebelah sini angkanya berapa. Di sini angkanya 65. Nah, ini tadi 175 berarti dia memiliki 175 mm lebarnya. Ini 65, ini 55. Sedangkan yang ini 50. Beda-beda ya. Terus apa yang membedakan? Banyak orang yang bilang, Bang, itu tandanya tebal bannya segitu. 55 mili. Itu yang banyak orang pahami. Tapi sebenarnya itu adalah salah. Angka di sini, yang kedua ini, itu adalah rasio dari berapa lebar ban yang dia pakai. Contohnya, lebar bannya 185. Berarti rasio ketebalannya adalah 55% dari 100. Betul banget, dari 185. Ya, jadi misalnya kayak gini. 185, 55 sama 205, 55. Apa sama tebalnya? Betul. Pastinya beda. Ya, jadi bukan tebalnya, Oh, ini 55. Berarti 55 mili nih tebalnya. Nggak kayak gitu juga. Ya, jadi tergantung berapa lebar dari ban tersebut. Nah, ini juga cukup mempengaruhi. Ya, apa lagi kalau teman-teman mau modif mobilnya, mau bikin tampilan mobilnya tuh, jadi lebih kayak rapid fender gitu kan, ceper-ceper kayak gitu. Ini penting. Ada 195 50, ada 195 55. Ya, kalau 195 55 otomatis apa? Dia akan lebih tebal. Ya kan? Itu bisa bikin fender, kalau misalnya kalian udah ceperin mobilnya, pakai lower kit HSR, atau ganti pakai clover, atau pakai RC segala macem, itu bisa, dia bandnya lebih tebal. Ya kan? Kalau misalnya mau dibikin lebih rapat, berarti dia harus menggunakan yang lebih tipis. 195 45 misalnya, atau 50. Nah, jadi pemilihan rasionya itu juga sangat penting, ditentukan dari fitmentnya mau seperti apa. Kalian mau tampilannya seperti apa. Oke, selanjutnya. Di sini ada R16. Banyak orang berpikiran R16 berarti dia ring 16. Nah, itu juga salah, boy. R di sini itu bukan bermaksud, bukan artinya adalah ring. Tapi ini adalah kode dari bandnya tersebut, yaitu ini adalah radial. R itu adalah radial. Berarti band ini adalah band radial, penggunaan untuk mobil penumpang, gitu-gitu segala macem. Terus, selanjutnya ada R16. R16 di sini, ya benar, itu yang dimaksud adalah dimensi dari band tersebut. Misalnya, kalian beli velgnya ring 15. Jangan sesekali kalian beli bandnya ring R16. Radial R16. Jangan sesekali. Kenapa? Karena bandnya nggak akan pernah masuk ke velgnya. Ya kan? Pasti nggak akan cukup kelebihan. Karena dia dimensinya R16. Sedangkan velg yang kalian beli adalah dimensinya ring R15. Kayak gitu. Ini sangat penting banget nih. Ah bang, kayak gitu doang bang. Nggak mungkin ada yang salah. Kalian mungkin berpikiran seperti itu. Tapi, faktanya ada, masih ada orang yang salah. Dia beli velgnya ring R15, tapi beli bandnya ring R17. Itu gue pernah ngalamin sih. Oke, selanjutnya setelah itu ada di sini yang tulisannya 83V. Ini berbeda-beda nih. Ini 83V. Ini 82H. Dan ini pasti yang paling ujung. 84V. Nah, 82, 83, 84 itu adalah berat bobot yang bisa ditahan oleh si ban ini. Kalau setahu gue tuh, kalau udah di 80-an itu, minimal dia hampir 300-500 kg. Itu per satu ban. So, kalau misalnya kalian pakai 4 ban, misalnya pakai yang mana aja lah. Ini hampir sama sih. Kalau basal bobot, ini 3 hampir sama. Ban yang sering berada di pasaran. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 x 500 kg. 450 atau 500 kg. Which is kalian, 4 ban ini bisa menahan kurang lebih 2.000 kg atau 2 ton. Nah, kira-kira cukup nggak? 2 ton untuk menopang mobil kalian. Bobot mobil berapa? Terus penumpang bisa kalian hitung berapa? Nah, kurang lebih seperti itu. Memang sih terdengarnya kayaknya, Bang, ini kayaknya simpel banget. Ya, sebetul ini memang simpel banget. Dan mungkin banyak orang mengabaikan hal ini. Tapi balik lagi, setidaknya kalian mengerti. Dan kalian tahu, apa sih kode-kode yang ada di ban? Selanjutnya. Nah, yang berbeda itu adalah ini. Ini V. Ini apa? H. Ini V. Ini W. Nah, kode alfabet yang terakhir ini, itu untuk menentukan batas kecepatan maksimum yang bisa diterima oleh ban tersebut. Berhubung ini Eco Plus, ya, yang gimana ban ini bisa dibilang, nanti akan kita bikin satu lagi deh, video tentang apa sih perbedaan tiga ban ini. Gitu ya. Nah, ini dia memiliki H. H itu, maksimum speed itu, kalau nggak salah sekitar 200 deh. Ya, coba nih, di sini ada listnya. H, V, W, X, itu ada berapa kilo? Kalian bisa, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, jadi setiap kode ban itu memiliki angka yang berbeda. Ya, contoh nih, misalnya kalian, wah, mobil kalian ngebut banget nih, bisa lari 260. Jangan coba-coba pakai ban yang kayak gini. Kenapa? Bannya nggak akan kuat. Bannya nggak akan kuat. Terus apa yang bisa terjadi? Bannya bisa pecah. Bisa pecah, bisa, bisa, karena dia panas kan, pasti kan. Gesek asmal panas, kemungkinan paling besar itu adalah bannya pecah. Nah, terus, ada lagi yang, perbedaannya ya, ini tadi satu, ini dua, dan ini tiga. Yang pasti semakin abjadnya, semakin ke ujung itu, dia semakin, terimanya tuh semakin gede. Kayak ini, ini W itu sampai 260, kalau nggak salah, 260 km per jam. Jadi kalau kalian pakai mobil 300 km, bisa larinya, jangan pakai ini. 300 km per jam di Jakarta, mau lari ke mana ya? Oke, selanjutnya, setelah ada yang tertulis itu, ada lagi yang perlu kalian ketahui, yaitu adalah kode produksi ban. Ini sangat penting banget. Jangan sampai kalian beli ban, tapi ternyata bannya itu, bannya udah lama banget. Bang, gimana cara ngeliatnya? Gampang banget. Kode produksi ban itu ada di setiap ban yang kalian beli. Contohnya, di sini, di sini ada tulisan berapa? 39, ha? Kelihatan nggak? 39, 21. 39, 21. Yes, betul banget. Empat angka itu memiliki arti. 39 itu artinya adalah minggu ke-39. Sedangkan 21 itu adalah tahun 2021. Coba, minggu ke-39 itu kira-kira bulan apa ya? 9 x 4, 5 x 9, 45, 36. Kurang lebih berarti produksi ban ini adalah di bulan 5. Bulan 5 atau bulan 6. Mei atau Juni. Ya kan? Nah, yaudah. Berarti ban ini masih aman banget. Bisa dipakai. Ya kan? Bang, berapa lama sih? Ya kan? Kadang-kadang ada, bang, gue dapet ban ini tahun sekian, bang. Gimana bang? Sebenarnya gak ada masalah. Karena karet ban di Indo sendiri, ini mereka memiliki expired-nya. Bukan expired juga sih maksudnya. Mereka memiliki kapasitas itu maksimal sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya kalian dapet ban, contoh, misalnya ban tahun 2020 atau 2019, bagi gue sih it's okay. Masih gak ada masalah. Selama penyimpanan ban itu benar. Nah, untuk penyimpanan ban itu juga sendiri, itu juga ada caranya sendiri. Nah, di setiap, kalau untuk HSR sendiri, kita tuh penyimpanan ban itu sudah sesuai dengan SOP dari pabrik si ban ini sendiri. Jadi kita masih bisa aman. Walaupun sekarang kayaknya jarang banget ban-bahan tahun lama. Soalnya kita cepet banget gitu kan. Maksudnya, ban tahun baru cepet banget. Abisnya ini kayak gini aja nih. Paling lama nih kayaknya nih. Bulan Mei nih kayaknya nih. Tadi stoknya gue ngambil di belakang banget nih. Ya kan? Nah, kode ban itu juga sangat penting banget. Selanjutnya, Bang, gue pengen pake ban menurut lu bagus yang mana? Karena kebetulan di depan kita ini ada 3 ban yang memang biasa dijual massal di Indonesia. Terutama di store HSR Wheel. Ini ada Eco Plus, ini ada Acelera PHYR ini ada Acelera 651 Sport. Oke? Gue pengen berbagi sedikit aja. Jadi selain tadi, ada juga di ban ini ada istilahnya namanya threadware. Threadware itu menentukan nih, karet yang di bagian atas ini keras atau lembek. Semakin besar threadware-nya, dia akan semakin keras. Beda sama yang ini. ini kebetulan PHY dengan threadware 400, sedangkan 651 dengan threadware 200. Ini kita giniin aja, dia pasti akan berbekas. Ya kan? Kelihatan nggak? Coba agak mendekat sini. Sini ya. Ini kita pakai kuku aja, dia pasti ngebekas dan membel balik lagi. Tapi kalau 651, karena dia threadware 400, dia akan lebih sulit. Bisa dibilang dia lebih keras dibandingkan apa ya? Teksturnya itu lebih keras dibandingkan yang 651. Nah, gue pengen ganti, Bang. Kira-kira gue harus pakai ban yang mana? Nah, ini juga sebenarnya bukan teka-teki sih. Ini juga sebenarnya tergantung balik lagi kalian konsepin mobilnya seperti apa. Nah, kalau yang gue tahu nih, ini yang agak-agak sedikit jimplang. Eco Plus dengan PHIR. Eco Plus ini biasanya dia merupakan ukuran-ukuran ban OIM. Ban standar, ban-ban yang tebal. Contohnya ini, 175-65. Ini kan ring 14 pasti. Ring 14. Ini ukuran ban standar dari Honda Brio. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau ganti ban tanpa merubah apapun, kalian pengen ganti dengan ukuran Eco Plus. Dan gue lebih menyarankan Eco Plus ini, dia lebih irit penggunaannya. Jadi, kalau misalnya dibilang cepat abis enggak. Eco Plus ini bisa dibilang lebih irit dibandingkan dengan PHIR. Selesai ini. Eco Plus dia punya kelebihan simetris. Jadi, bisa dirotasi kemana-mana. Mau ditaruh depan-kiri, depan-kanan, belakang-kiri, belakang-kanan, bebas. Nggak ada masalah. Tapi, dia punya kelemahan, ya bisa dibilang gripnya lebih lemah dibandingkan acelera PHIR. Kalau acelera PHIR, dia itu asimetris. Yang di mana side kiri dan side kanannya ini dia berbeda. Dan dia nggak bisa sembarangan dirotasi. Contohnya, misalnya, dia ditaruh di kiri. Ya, berarti cuma bisa di kiri. Dia ada inside, ada outside. Nih, teman-teman bisa lihat. Di sini ada outside. Nah, outside di sini berarti dia ada di bagian luar. Inside berarti di bagian dalam. Berarti kalau kayak gini, gue bisa bilang penggunaannya outside dan inside. Nggak bisa di rotasi sembarangan. Dia bisa di depan kiri atau belakang kiri. Nggak bisa dipendai ke kanan. Kalau dipendai ke kanan, otomatis dia akan jadi seperti ini. Jadi, bagian luarnya yang ada di dalam. Perbedaannya itu, kalau hasil RPHIR, gue sih jujur juga nggak terlalu paham betul tentang alurnya. Ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Cuman, gue mau sedikit sharing. Kalau dari yang gue tahu itu, sebelah luar ini, dia memperkuat untuk di jalan kering. Sedangkan di bagian dalam, nih, teman-teman bisa lihat, dia banyak banget garis-garisnya. Ini untuk memecah air. Memecah genangan air. Ya. Nah, jadi penting kalau misalnya teman-teman mau pakai bannya, wah bang, saya buat harian nih, buat jalan-jalan terus sama keluarga kayak gini, mau ngejar efisien, pakai Ewa Plus. Bang, gue pengen buat jalan-jalan, tapi gue juga mau mikirin safety yang lebih safety dibandingkan yang standar. Bisa pakai Accelera PHIR. Atau, ada lagi, ini. Jadi, ada yang namanya fitment. Kalau teman-teman mau ngejar bang, gue pengen modif mobil, pengen ganti roda-roda kaki gue, pengen kelihatan racing. Kalian bisa pakai 651 Sport ini. Kenapa? Karena dia tampilannya tuh, beda banget. Dindingnya tuh beda, wallnya tuh beda. Tuh, dia lebih datar. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang pakai velg-velg model-model racing. Ya kan? Palang 5, palang 6, yang bagian dalam ininya kelihatan, bukan yang full gitu ya. Jadi, konsepnya pakai racing yang kayak gini-gini nih velgnya. Nah, kalian bisa pakai ini. Kejar tampilan Mity. Keren banget. Jadi, balik lagi, milibannya harus tahu kegunaan kalian apa. Bang, ternyata susah juga ya gini-gini. Tenang boy. Itu salah satu kelebihannya kalau misalnya kalian mau belanja di HSR official store. Semua teman-teman pegawai kita di toko itu sudah memiliki SOP yang lumayan tinggi. Jadi, kalian tinggal datang aja. Atau mungkin kalian bisa WAWA, kalian bisa tanya-tanya ke mereka, bang, gue punya mobil ini, gue pengen tampilan kayak gini, gue bisa pakai ban apa? Gue bisa pakai velg apa? Kalian bisa langsung tanya-tanya aja dan kalian juga bisa fitting gratis. Sekali lagi, gue harus tahu fitting gratis. Fitting itu bukan hanya ke velgnya aja, tapi bannya pun juga kalian bisa. Contohnya dengan velg yang sama, kalian mau coba, Bang, saya mau coba pakai PHIR 1, pakai N951, bisa. Atau pakai ECO Plus satunya lagi, bisa. Jadi, fittingnya itu bukan hanya velg, tapi velg dan ban. Nah, kurang lebih seperti itu video penjelasan kita tentang cara memilih ban yang tepat. Jadi, balik lagi, kalian juga harus tahu kalian maunya seperti apa. Kalau kalian nggak mau pusing, Bang, gue nggak mau pusing, gue nggak tahu gimana caranya. Kalian bisa kontak kita atau kalian bisa langsung datang ke toko karena teman-teman kita di store juga sudah memiliki pengalaman yang cukup bagus. Sekian dulu video otomotif kita kali ini. Kira-kira apa yang harus gue bahas ke depannya, kalian boleh komentar di bawah. Sekian video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Aldir, restu dari diri. Bye. Eh, lupa, ingat velg, ingat ASR. sub indo by broth3rmax